Profesor Apa? Profesor Profesor, bangunlah Ini bukan waktu yang bertidur Profesor Tidak mungkin Ada apa ini sebenarnya? Itu maluk apa? Sudah hampir 10 jam aku mengelilingi seluruh kota ini Aku belum mendapatkannya Aku sama sekali tidak tahu di mana posisi dari dokter gila itu Aduh, apakah setiap rumah harus aku masukin dan aku tanya? Tapi itu tidak mungkin Itu pasti mencinta sangat banyak waktu Oh iya Aku pernah mendengar bahwa ada suatu perkampunan Dimana disitu tempat pengasingan orang-orang yang sudah gila Hmm, tidak ada salahnya jika aku mencoba Ya, seingatku lokasinya tidak jauh dari sini Hmm, tapi aku sedikit lupa Akan ku telusuri sedikit ke depan Tunggu, tunggu, tunggu Sepertinya aku melewatkan sesuatu Tempat itu ada di belakang sana Aku sedikit mengingat tempat ini Ini perkampunan umum tempat orang-orang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan Hmm, bisa jadi dia ada di sekitar sini Semoga saja dia ada Tapi, apakah zombie-zombie ini tidak memakannya? Aku khawatir Dokter ini sudah dimakan oleh zombie-zombie ini Jangan berdekat Dasar zombie Baiklah, aku akan jawab untuk masuk ke jalan Huh? Ah Ah, ah, ah Profesor Rupert Ah, ah, ah Ah, 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 ah Profesor Ah, 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 ah Ah, ah, apa Jансar, ah, profesor Bangunlah, ini bukan waktunya untuk tidur, Profesor, tidak mungkin, ada apa ini sebenarnya, kenapa Profesor tiba-tiba pilsa, dan terjadi bunyi ledak karena sangat dasar di gedung ini, apa yang terjadi, apa ada yang mensabuta setempat ini, jangan-jangan, suara apa itu, terdengar keras sekali dari luar. Jangan-jangan, itu zombie yang bermutasi, kurang saja, itu meluk apa, bagaimana dia bisa ada di sana, Apakah kita menyebabkan ledakan ini, ini tidak bisa dibiarkan, aku harus mengalahkannya di sini, jika tidak, monster ini akan lebih merusakkan lagi kota. Sepertinya ada di sini. Profesor, ada orang di dalam. Sepertinya tidak ada, terkunci. Profesor, Profesor gila, apa ada orang di sini? Sekarang tidak ada orang. Profesor, gila. Zombie itu bahkan masuk ke dalam sini. Aku ragu ada orang yang selamat dari tempat ini. Jangan-jangan penghuni-nya juga, telah dimakan oleh zombie. Aku rasa di sini tempatnya. Apakah ada orang di dalam? Tolong keluarlah. Apa kau butuh bantuan, tuan? Hah? Siapa kau? Kau zombie? Atau monster? Kenapa kau tiba-tiba ada di belakangku? Kita hasilkan kau. Tenanglah, tuan. Aku bukanlah zombie ataupun monster. Aku adalah penghuni dari desa ini. Apa kau sedang mencari seseorang? Ada yang bisa aku bantu, tuan? Syukurlah kalau kau bukan zombie. Aku pikir kau zombie. Aku sedang mencari seseorang. Seorang yang... Dokter gila, bukan? Untuk apa kau mencari seorang dokter gila? Apa tujuanmu sebenarnya? Kau ingin menyakiti dia? Atau kau ingin memenangkan sayembara? Tidak, tidak, tidak. Maksudku untuk mencari dokter gila adalah meminta bahan dasar dari antivirus yang akan dibuat oleh profesorku. Hmm, bahan dasar ya? Baiklah kalau begitu. Akanku beritahu di mana dokter gila itu berada. Tapi sebelumnya, dokter gila itu adalah bernama dokter Michael. Dia pergi dari tempat ini karena disini sudah diserang oleh beberapa zombie. Dan untungnya dia selamat. Jadi, dia pergi ke suatu tempat yang sangat terpencil sekali. Tempat itu hanya bisa diakses melalui kereta gantung yang ada di dekat sini. Jika kau pergi ke sana, kau naiklah kereta gantung itu. Kemudian naiklah di atas gunung. Pas di puncaknya. Kemudian, posisikan dirimu berada di tebing batu. Kau akan melihat rumahnya. Kemudian gunakan terjun payung untuk turun ke bawah. Wow! Sangat-sangat sulit sekali akses menuju ke sana. Tapi apapun itu tantangannya, aku akan tetap menemui dokter Michael itu. Baiklah teman, aku akan pergi menemui dokter Michael. Sampai jumpa. Ya, semoga kau berhasil. Hmm, baru kali ini ada orang yang mencari dokter Michael. Pasti dia mencari buah penyembuhan. Aku harus cepat. Kereta gantung di dekat sini. Hah? Itu dia. Ya, ini tepat kereta gantung itu. Semoga aksesnya tidak terputus. Sangat sulit sekali menemui dokter Michael ini. Tapi apapun itu resikonya, aku harus mendapatkan buah itu. Hah? Hah? Ini dia. Aku harus luat sini. Ada dua kereta gantung. Aku pilih yang ini saja. Mari kita menuju ke atas. Lama sekali saking tingginya gunung ini. Apaan ada di sini? Hah? Zombie! Hampir saja. Aku sampai tergigit di sini. Selesai semuanya. Oke lah. Aku harus waspada. Ternyata di atas gunung seperti ini masih banyak sekali zombie-zombie. Aku harus menuju ke paling puncak. Bahkan di atas gunung yang tertinggi pun. Masih terdapat zombie-zombie ini. Baiklah. Baiklah. Sepertinya sisi-sisi ini. Kansis untuk menajunan. Sebenarnya sisi lain sepertinya ada di sebelah tanah. Nah, sisi ini sepertinya lebih cocok. Ya, benar. Ini adalah sisi tebing untuk menajunan. Dan rumah dari Dr. Michael. Jangan-jangan ada di sana. Baiklah. Aku harus bersiap untuk menajun ke bawah. Ada danau di tengah bawah ini. Dan beratang pemeriksaan gak terpencil. Ini adalah akses tertepat. Bahkan termudah. Daripada aku sebelewati jalur. Dan semoga saja. Lover Michael itu. Ada di tempat ini. Jika tidak. Akan sangat kecil harapan untuk bisa melakukan. Baru-baru di kota ini. Baiklah. Bersiap untuk berdarah. Aduh. Aduh, sepertinya. Aduh, alat airnya. Dan pas. Wow. Ternyata di sini. Banyak sekali zombie. Tidak mencari tempat terpencil. Tidak ada zombie-nya. Bahkan di tempat seperti ini pun. Banyak sekali. Akan menghabisi semua zombie-zombie yang ada di sini. Benar-benar banyak sekali. Tapi, zombie sini. Banyak sekali tidak agresif. Tidak seperti zombie yang ada di kota. Mereka itu. ke Yumi kecil harapan Profesor atau Dr. Michael bisa selamat di tempat ini banyak sekali tidak ada habis-habisnya mereka ini itu yang terakhir baiklah sepertinya ada seseorang yang sedang memancing apakah itu Dr. Michael atau zombie yang sedang memancing tidak mungkin zombie bisa memancing aku akan coba ke sana aku harus tetap berpada hei kau hei kakek tua berbicara padaku jika kau bukan zombie tapi seorang zombie tidak mungkin bisa memancing cepat sebelum aku menembakmu katakan sesuatu padaku hahaha kau ini lucu sekali nak jangan gegabah jangan sembrono sebagai anak muda baiklah kau memang bukan zombie tapi aku ingin bertanya padamu apakah kau tahu seseorang yang bernama Dr. Michael? oh Dr. Michael oh Dr. Michael hahaha ada urusan apa kau mencari dia? dia adalah seseorang Dr. Gila ya tapi aku sedang ada urusan dengannya aku tidak punya banyak waktu cepat katakan hahaha anak muda ini benar-benar tidak sabar yang kau maksud dengan Dr. Gila itu adalah aku namaku adalah Michael atau biasa orang panggil Dr. Michael ada urusan apa kau mencariku? kasar pota tidak sabaran kau ada yang Dr. Michael maafkan aku kalau begitu dokter aku sangat terburu-buru bisakah kau berikan padaku buah kehidupan? apa katamu? buah kehidupan? dari mana aku tahu buah itu ada padaku? Profesor Hubert yang memberitahuku bahwa kau memilikinya hah dia lagi, dia lagi tunggu, tunggu, tunggu aku akan pergi saja aku tidak tertarik padamu dia sama sekali tidak mendengarkanku tapi tidak akan kubiarkan dia kabur terima kasih kerana menonton! kemudian menonton! dia juga terseramat menikmati Terima kasih.